Bisa dipasangkan sidecar begini? Bisa Buat teman-teman yang suka nongkrong terutama adalah penggemar e-bike Silahkan datang ke e-bike land Retanya cukup nyaman nih Capai 30 km per jam dengan sangat cepat Halo, selamat datang kembali di channel EVHOLIC Channel yang membahas beragam hal tentang elektrik vehiko Mulai dari mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik, skuter listrik Atau apapun juga jenis kendaraan listrik lainnya Dan untuk yang belum kenal, nama saya e-bank Episode kali ini kita mengunjungi sebuah tempat yang disebut dengan e-bike land Tempat di mana para e-bike entusias pasti akan ngiler Karena di sini e-bike-e-bikenya merupakan e-bike dengan kualifikasi tertentu Dengan style tertentu yang bisa bikin orang jatuh cinta Untuk itu kita simak ada apa aja di e-bike land Dan kita akan berbicara nanti dengan Om Camille sebagai ujung tombak dari e-bike land Dan yang belum subscribe, subscribe dulu ya Kemudian jangan lupa klik tombol like dan tombol bell Supaya Anda mendapatkan notifikasi dari kami Yuk simak terus e-bike land di EVHOLIC Di sebelah saya sekarang sudah ada Om Camille Om Camille ini adalah salah satu ya Dari ujung tombaknya e-bike land Mungkin kita welcome dulu Om Camille Silahkan diperkenalkan diri Om Camille Halo Om Ebeng, salam kenal Salam kenal Saya Camille Farabi Saya di sini ujung tombaknya e-bike land Nah Om Camille, ini pertanyaan pertama biasanya orang mau tau E-bike land itu apa sih sebetulnya? Nah sebetulnya itu e-bike land ini adalah suatu perkumpulan Bisa dibilang suatu perkumpulan atau juga bisa dibilang showroom Para penggemar e-bike Para penggemar e-bike Khusus e-bike ya? Khusus e-bike Jadi tidak ada yang misalnya motor listrik begitu? Kita sejauh ini masih dengan khusus e-bike aja sih Oke baik sih Ini perkumpulan berarti tapi perkumpulannya? Perkumpulannya itu bisa dibilang kayak kita juga meliput ada komunitas Kita ada komunitas juga di sini Kita juga ada workshop juga Kita showroom juga Jadi semuanya di sini Tempat nongkrong? Tempat nongkrong Jadi include semuanya di sini Nah itu buat teman-teman yang suka nongkrong terutama adalah penggemar e-bike Silahkan datang ke e-bike land Di sini bisa ngobrol barang mengenai masalah e-bike Ataupun hal-hal lain berkaitan dengan sepeda listrik gitu ya Nah kemudian e-bike land ini berarti ada Tadi ada store ya, ada toko ya Itu berarti barang yang dijual adalah Barang khusus dari e-bike land atau saya bisa titip jual atau bagaimana? Jadi kita ini dari awal Kita ada produk sendiri Tidak menutup kemungkinan juga untuk ada teman-teman yang punya Apa namanya produk elektrik sendiri Kayak misalkan kita udah kebetulan juga kerjasama sama Partneran sama Paladin Paladin Look Terus juga kita partneran sama Largo Nah jadi nggak menutup kemungkinan untuk ada UMKM yang mau nitipi kita Jadi boleh ya seandainya saya punya satu produk sepeda listrik Saya boleh bekerjasama nitip sepeda di sini Boleh banget Nah begitu Jadi kalau seandainya ya teman-teman punya produk sepeda listrik Ingin bekerjasama Nargo di showroomnya e-bike land Boleh banget Silahkan hubungi dengan UMKM Yes Oke berikutnya berarti UMKM tadi cerita punya produk sendiri ya Nah produknya itu apa? Kita punya Kita sampai saat ini Kita punya produk namanya Vertebike 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 Sejauh ini masih itu aja Tapi nanti ke depannya kita bakalan ada Jakarta E-Cup Terus juga kita ada U-Can E-Cup dan U-Can U-Can Oke Tapi untuk saat ini kita masih punya produknya hanya satu Vertebike Vertebike Tapi yang dua itu on progress On progress Oke sip Kira-kira ada target kapan? Targetnya kita menjadwalkan itu akhir tahun ini Kita selesai masa R&D Oke Mungkin awal tahun depan Doain aja secepatnya kita bisa launching Nah Produk itu Kalau seandainya teman-teman datang ke sini tahun depan Pasti sudah ada dua produk yang datang itu gitu ya Nah sebelumnya kalau kita sekarang lihat Akan lihat produk yang tadi Vertebike Gitu ya Oke Mungkin Om Kemil bisa jelaskan tentang Vertebike-nya Secara singkat aja ya mungkin Vertebike itu apa Kemudian spek Karena nanti kita akan lihat lebih detail gitu ya Oke oke Mungkin bisa diceritakan Vertebike Vertebike ini masuknya ke model Vertebike Dia modelnya itu semi-semi kayak BMX Cuman bisa di macam-macemin Bisa di modif-modif Terus dia punya motor yang 750W Dan dia punya suspensinya depan belakang Oh full suspensi ya Full suspensi Terus dia punya lampu Lampunya lampu depan LED Terus ada klaksonnya juga Ya speknya gitulah kurang lebih Oke Kalau lampu belakang ada? Lampu belakang kita nggak ada Kalau Vertebike tidak ada Vertebike nggak ada ya Tapi ada rencana untuk Ada nanti Kedepannya Jadi hampir seperti motor ya Ada lampu depan nanti akan lampu belakang Mungkin ada lampu sign? Mungkin nanti Nah itu nanti kita selesai Masih dalam tahap RNG dulu Masih dalam tahap RNG Masih dalam tahap RNG Oke terima kasih banyak Om Camil Sama-sama Nanti kita akan lihat lebih detail tentang sepedanya Untuk sementara itu kita akan coba ya Lihat Vertebike itu seperti apa Namun sebelumnya kita akan lihat dulu Masuk ke dalam tokonya e-bike lane Ada apa aja sih disitu Mungkin Om Camil bisa jelaskan ya Boleh Oke siap Yuk kita masuk ke tokonya Yuk Silahkan Silahkan Wah Banyak banget nih sepeda disini Ini banyak sepeda dari partner-partner juga ya disini? Banyak dari partner juga Ada yang kita import juga Oh ada yang import juga Jadi memang bawa merek dari luar Di bawah kesini Begitu ya Nah mungkin Om Camil bisa jelaskan nggak Kira-kira ini sepeda disini ada apa aja Kemudian bagaimananya Mungkin Om Camil bisa jelaskan Di e-bike lane sendiri itu kita ada beberapa model ya Ada yang dari urban style Terus juga ada Vertebike Terus ada Vintage Terus ada mountain bike Itu model-model yang ada di e-bike lane Oh oke Ini kategorinya city atau apa ini? Yang ini apa Vertebike Vertebike Luf itu masuknya Vertebike Kalau yang urban Yang urban ini Mungkin bisa kita lihat Oh ini ya Ini urban Jadi hampir sepeda lipat Tapi nggak bisa dilipat ini Bisa dilipat cuma stangnya aja Oh oke Tapi dia mini seperti sepeda lipat ya Betul Size-nya ya Size-nya Oke kemudian disebelahnya ini Ini ada Ini yang nanti kita akan Salah satu yang nanti kita akan produksi Ini Jakarta E-Cup Ini sampelnya Jadi masih dalam R&D ya Masih dalam tahap R&D Ini Jakarta E-Cup Ini masuk modelnya Vertebike Vertebike Cakep tapi ini Keren-keren Ini ladies juga bisa ya Iya bisa Karena easy step ya Betul Close step dia Oke Kemudian ini menarik banget nih Ini seperti lowrider atau apa ini? Ini sebetulnya modelnya kayak Cafe Racer Oh Cafe Racer Vintage gitu Nah ini rekanan kita juga dari Largo Oh Largo Betul Largo adalah rekanannya ya Jadi boleh titip Yang tadi ya titip jual gitu ya Boleh Oke kemudian ini sebelahnya Ini yang tadi saya bilang modelnya mountain bike Jadi dia sepedanya Sepeda rangkanya mountain bike Cuman listri Oke oke Sama ini ada dua juga Yes ada dua Kemudian sebelahnya ini Sebelahnya ini ada Lebui Siapa yang kita Oh Lebui Lebui Lombok e-bike builder Iya Kita Apa kita taruh disini Sama display Oke oke Good 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 Dan ini ada Verte Oh ini memang yang produknya Dari e-bike land E-bike land Tapi yang sudah dimodifikasi Oke ini saya lihat nih Lagi ada di Apa nih Di repair Atau di apa ini Ini nanti paladin ini look Ini ada permintaan dari Perancis Oh Jadi ini order ke Perancis Iya Luar biasa ya teman-teman Ternyata e-bike nya kita ini Ada orderan juga dari luar negeri Jangan salah Makanya nongkrong lah di e-bike land Ada barang-barang kita Termasuk Go International Go International Oke good 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 Nah ini menarik banget nih Kalau tanya kelihatannya sepeda-sepeda Ini Suron ya Ini motor elektrik ya Sebetulnya kategori Yang banyak orang kenal itu Masih dalam kategori e-bike Oke e-bike Karena size nya seperti itu Size nya betul Dan ini masih Masih Dalam kategori Mountain Bike Oh oke Modelnya Mountain Bike Mountain Bike Jadi memang untuk Mountain Bike Tapi dia Bentuknya aja Yang mirip-mirip Seperti KLX Betul Ya begitu ya Trail ya Trail bike Tapi masih kategori e-bike Karena spare part nya Saya lihat juga Banyakan spare part sepeda ya Iya spare part nya Sepeda semua Oke good good Nah bisa ceritakan gak Kok tiba-tiba muncul Ada suronnya disini nih Nah kita Apa namanya Awalnya Kita terbentuk dari Komunitas Suron Indonesia Oh awal e-bike land Justru dari suron Iya betul Dan kita awalnya itu Beranyak dari Komunitas Suron Indonesia Dan kita Mencoba untuk Melayani Customer-customer Yang udah punya suron Akhirnya kita Awalnya itu Bergerak di Spare part nya suron Oke Berarti bisa perbaikan juga Bisa After sales Perbaikan Suron kita bisa Wah Jadi kalau teman-teman Yang sudah punya suron Kemudian Tidak tahu ya Mau perbaikan kemana Mau mencari spare part kemana Bisa ke e-bike land Karena e-bike land Justru awalnya Adalah justru Dari suron Komunitas suron Kemudian Beranjak ke model Dan tipe yang lain Betul begitu ya Betul Oke terima kasih banyak Om Kamil Kita akan melihat Ke sepeda Verte Bike ya Mungkin nanti bisa jelaskan Oh harus coba Harus coba Harus coba Kita akan melihat ya Di depan ya Di depan Oke siap Terima kasih Nah teman-teman Ini kita sudah berada Di depan Verte Bike Ini adalah produk Dari e-bike land Mungkin Om Kamil bisa jelaskan Mulai dari spesifikasi Sepeda e-bike Verte ini Oke Spesifikasi Verte Bike ini Dia punya motor 750 750 Watt Dengan baterai 48V 17,5Ah 17,5Ah Lumayan besar ya Lumayan besar Dan dia bisa Menempuh jarak Sampai 50 km Oh dari Jarak tempuhnya 50 km Jarak tempuh 50 km Terus Apa namanya Dia itu juga Bisa dibantu dengan pedal assist Ada pedal assist Oke Dan dia Waktu nge-charge nya Bisa sampai 4-5 jam Itu untuk fullnya Oke itu bisa charge Sendiri di rumah ya Bisa Bisa dilepas baterainya Bisa bisa dilepas Jadi kita bisa bawa ke dalam Oke kemudian Kalau tadi Jarak tempuh Kemudian speed Atau kecepatan Bagaimana Speednya dia Bisa sampai 40-45 km Per jam 40-45 km Sudah cukup nih Kalau untuk sebuah e-bike Betul Karena memang Syaratnya sebetulnya E-bike Tidak lebih dari itu Oke Sementara itu Kemudian kita bisa lihat Disini menggunakan Suspensi 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 depan Belakang Dan suspensi belakang Suspensi belakang ya Betul Nah ini kalau spare part ya Spare part ini Menggunakan spare part sepeda Pada umumnya Atau bagaimana Spare part kita Bisa pakai Spare part sepeda biasa Kayak misalkan Penggantian kampas Kita bisa pakai Spare part sepeda Terus juga Untuk Ya aksesoris-aksesoris Kita bisa pakai Spare part sepeda Pedalnya Pedalnya Komoden crank dan sebagainya Mas Itu adalah Aksesoris sepeda Umum ya Pada umum ya Jadi bisa Tidak perlu khawatir ya Tidak perlu khawatir Tidak perlu khawatir Betul Kalau aslinya itu full black Oh oke Aslinya full black Jadi kita bisa request Misalnya gini Saya suka warna Frame nya pink Misalkan begitu Bisa Bisa Saya pengen handlebar nya Warna hijau Bisa banget Jadi teman-teman Kalau seandainya Kita ingin meng-custom ya Sepeda kita Kita bisa custom disini Dan yang menarik Sebetulnya Saya melihat Di belakang saya Ini ada sidecar Atau orang sering nyebutnya Sespan 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 ya Sidecar ini Ini bisa dipasangkan Sidecar begini Bisa Mungkin kita bisa Lihat sedikit ya Tentang si sespan Ini memang Sespan yang dibuat Khusus untuk Tipe Verte Betul Untuk tipe Verte Kalau ke tipe lain Tidak bisa ya Belum tentu Nanti kita mungkin Bisa bikin Untuk tipe yang lain Oh ada adaptor nya Mungkin Oke siap Untuk saat ini Khusus untuk Verte Oke siap Nanti kita akan Lihat itu Videonya Kemudian Terima kasih banyak Untuk Verte Yang ditampilkan disini Nanti saya bisa coba Boleh Silahkan Silahkan Mantap sekali Saya akan coba Kemudian Kalau tidak salah Tadi disebutkan Ada tipe U-Can Apakah ada prototipe nya U-Can kita ada prototipe nya Tapi Bisa dilihat disini Dan ini Kita Apa namanya Bakalan Produksi juga Oke Sama yang lain juga Jadi ini yang prototipe nya ya Betul Sama seperti E-Cup tadi Di dalam ada prototipe nya Betul Tapi nanti kita akan Ini produk Prototipe dari U-Can U-Can Oke siap Nanti mungkin kita akan Lihat videonya saja U-Can seperti apa Tapi yang akan kita coba Kita tes adalah Tipe Verte Karena tipe Verte ini Sudah available Dan siap dipesan Kalau teman-teman Semua Suka dengan style yang begini Jadi jangan salah ya Naik e-bike itu Gak melulu seperti orang Bersepeda biasa Tapi juga punya style Yang Apa ya Boleh dibilang camik ya Keren gitu ya Keren aja Naik e-bike itu Keren Jadi naik e-bike itu Gak melulu harus Kayak orang Naik sepeda biasa Tapi bisa juga Dengan gaya Atau riding with style Terima kasih banyak Kam Kamil Saya akan mencoba Verte ini Nanti mungkin Kita akan berkunjung lagi Kalau sudah ada Tipe yang baru Ya Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sekarang kita akan Coba ya Verte bike ini Ini menggunakan Pas 1 Saya akan menggunakan Full throttle aja Yuk Kita coba Nah Keliatannya cukup nyaman nih Karena Double suspension ya Jadi Double suspension ini Cukup nyaman Cukup enak Nah Kita coba nanjak nih ya Ini Tanjakannya lumayan tinggi sih Yuk kita coba Ini tanpa pedal ya Dan Kita nanjak dengan sempurna Tanpa ada Kendala ya Jadi cukup nyaman Keretanya cukup nyaman nih Sampai 30 km per jam Sampai 30 km per jam Dengan sangat cepat Jadi lumayan Powerful Dengan 750 watt ya Lumayan juga ini Saya tanpa pedal ya Nah sekarang saya menggunakan pedal asis Ini di level 2 ya Jalanan cukup nanjak sih Tapi Tidak terlalu Nanjak Agak sedikit latai gitu ya Cukup membantu sekali Dengan menggunakan pedal asis Ini di level 2 Ini juga jalanan menanjak Dan sekarang saya akan mencoba Throttle ya Full throttle Nah dia kelihatannya langsung Naik kecepatannya menjadi Sekitar 25 km per jam 26 km per jam Ini agak sedikit nanjak ya Jadi kalau kita menggunakan pedal asis Kemudian kita bantu dengan throttle ini Lumayan juga ini Kecepatannya Di jalan Agak ramai ini Dengan kurang lebih di 30 km per jam Sudah cukup Tapi kalau kita mau Kita bisa masih full throttle lagi Hanya saja disarankan Untuk menggunakan e-bike Tidak lebih dari 30 km per jam ya Jadi harusnya Di peraturan sih Mengatakan 25 km per jam Tapi itu adalah Untuk di jalan Jalur sepeda Kalau untuk jalanan seperti ini Mungkin kita bisa Sedikit-sedikit Nambah sedikit lah ya 30 km per jam Sebenarnya cocok ya Seperti ini Rasanya enak Tanpa pedal Saya menggunakan throttle saja Full throttle seperti ini Jalanan sedikit ramai ya Sepertinya jalanannya ramai sekali Jadi kita coba saja Untuk kembaliannya Saya sudah berputar Ini kita kembali Setepat tadi ya Dari bike lane Dengan 30 km per jam Trotal ini cukup Cukup lah Untuk di jalanan Seperti ini 35 km per jam 36 km per jam Ini tanpa goes ya Nah sekarang dengan menggunakan goesan Menggunakan pedal asis level 2 Ini ada di 25 km per jam Cukup nyaman posisinya Karena frame-nya agak cukup tinggi Jadi jarak antara penempatan kaki saya dengan pedal Sudah cukup lumayan nyaman ya Untuk tinggi saya Ini cukup Sudah cukup nyaman lah Sekarang agak menurun Ke bawah Seperti ini Ramnya juga menggunakan hidrolik Jadi cukup pakem lah ya Dengan tapak lebar Bahan 20x40 Ini cukup membantu sekali Untuk pengereman Dan juga ketika kita bermanuver Ini terasa Sangat nyaman Tidak oleng gitu ya Karena menggunakan bahan lebar Ban tapak lebar Jadi cukup nyaman lah Kita sudah mencoba ya Fertibike dari e-bike land ini Ini adalah tipe yang memang diproduksi oleh e-bike land Dan secara overall secara umum cukup nyaman Dengan riding position juga Kita agak sedikit tegak seperti ini Seperti kita mengendari sebuah sepeda motor Namun hanya saja agak lebih tinggi sedikit Dan saya lihat disini juga menggunakan komponen-komponen yang lumayan baik Yaitu rem hidrolik disini Jadi untuk pengereman tidak perlu khawatir Dia cukup baik Kemudian dual shock Artinya disini kita melihat ada shock di belakang Dan juga shock pada fork depan ya Sehingga menambah kenyamanan kita saat berkendara Dan untuk itu Kalau teman-teman ada yang tertarik dengan e-bike land Silahkan mampir Berada posisinya adalah di daerah Kemang Di Jalan Kemang Utara B Nanti untuk alamatnya silahkan lihat di deskripsi saja ya Dan bagi teman-teman yang suka episode seperti ini Silahkan subscribe Kemudian tombol like dan tombol back Bell supaya Anda mendapatkan notifikasi dari kami Salam IPHOLIC See you next time